Intro Shalom, selamat malam bapak, ibu, saudara-saudari pemirsa program Mari membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita datang pada Tuhan, mohon penyertaannya dalam doa Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Kami boleh memiliki kesempatan untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan Tuhan tolong berkati kami untuk kami bisa fokus kepada firman-Mu Kami memiliki hati yang mencintai firman Tuhan Dan kami mau berusaha untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema bacaan Alkitab adalah Saudaramu Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai dengan pasal 4 ayat 21 yang berbunyi demikian Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikarunikan Bapak kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak Akan tetapi kita tahu Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya Supaya ia menghapus segala dosa Dan di dalam dia tidak ada dosa Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia Tidak berbuat dosa lagi Setiap orang yang tetap berbuat dosa Tidak melihat dan tidak mengenal dia Anak-anakku Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar Sama seperti Kristus adalah benar Barang siapa yang tetap berbuat dosa Berasal dari iblis Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya ia meminasakan perbuatan-perbuatan iblis itu Siap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Inilah tandanya anak-anak Allah Dan anak-anak iblis Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran Tidak berasal dari Allah Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat Dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat Dan perbuatan adiknya benar Janganlah kamu heran saudara-saudara Apabila dunia membenci kamu Kita tahu bahwa kita sudah berpindah Dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasihi saudara kita Barang siapa tidak mengasihi Ia tetap di dalam maut Setiap orang yang membenci saudaranya Adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh Yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Demikianlah kita ketahui Bahwa kita berasal dari kebenaran Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita Di hadapan Allah Sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar daripada hati kita Serta mengetahui segala sesuatu Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau hati kita tidak menuduh kita Maka kita mempunyai keberanian percaya Untuk mendekati Allah Dan apa saja yang kita minta Kita memperolehnya Daripadanya Karena kita menuruti segala perintahnya Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya Dan inilah perintahnya itu Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya Dan supaya kita saling mengasihi Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah percaya akan setiap roh Tetapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia Demikianlah kita mengenal roh Allah Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang Seperti manusia Berasal dari Allah Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Tidak berasal dari Allah Roh itu adalah roh anti Kristus Dan tentang dia telah kamu dengar Bahwa ia akan datang Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia Kamu berasal dari Allah anak-anakku Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu Sebab roh yang ada di dalam kamu Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia Mereka berasal dari dunia Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi Dan dunia mendengarkan mereka Kami berasal dari Allah Barang siapa mengenal Allah Ia mendengarkan kami Barang siapa tidak berasal dari Allah Ia tidak mendengarkan kami Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya Yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi jurus lama dunia Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal dan telah percaya Akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dalam hal inilah kasih Allah semumpurna di dalam kita Yaitu kalau kita mempunyai keberanian Percaya pada hari penghakiman Karena sama seperti dia Kita juga ada di dalam dunia ini Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah Yang tidak dilihatnya Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara adakah seseorang yang saudara benci? Seseorang yang mempermalukan saudara? Seseorang yang melakukan hal yang lebih baik dari saudara Seseorang yang lebih populer dari saudara Seseorang yang membuat saudara kelihatan bodoh Apabila kita membenci seseorang Tetapi kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yohanes berkata bahwa kita adalah seorang pembohong Suatu tuduhan yang sangat keras Yohanes menulis dalam suratnya di 1 Yohanes 4 ayat 20 Apabila kita tidak mengasihi orang yang ada di depan mata kita Kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah Yang tidak dapat kita lihat Saudara kasih yang dimaksud oleh Yohanes Bukanlah kasih yang didasarkan pada perasaan Tetapi kasih yang berdasarkan perbuatan Mengasihi seseorang adalah suatu pilihan Bukan berdasarkan apa yang dilakukannya kepada kita Kasih itu akan membawa kita untuk memperlakukan orang lain Sesuai dengan cara Tuhan Yesus memperlakukannya Saudara mari coba pikirkan seseorang yang sulit sekali bagi kita Untuk dikasih Yohanes mengingatkan kita bahwa siapapun Yang mengasihi Allah Harus juga mengasihi sesamanya Katakanlah kepada Allah tentang seseorang Yang sulit untuk kita kasihi Mintalah Tuhan untuk menolong kita Agar dapat mengasihi dia apa adanya Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami sadar bahwa Engkau begitu mengasihi kami Dan kami juga mau untuk mengasihimu Namun ya Tuhan Ampuni kami jika seringkali kami Tidak mengasihi sesama kami yang kelihatan Padahal kami mengaku bahwa kami mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan Tolonglah ya Tuhan ubah setiap kami Khususnya kepada orang-orang yang sulit untuk kami kasihi Mampukan kami untuk hidup Memperlakukan orang lain seturut dengan apa yang Tuhan mau Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan memberkati Selamat menikmati